hai 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 cek tembakan make sure it sound right boy Halo lur hari ini saya mau review tipis-tipis helm yang udah saya beli tiga minggu ini helmnya RSV FFC 21 ya Nah disclaimer ini helm ini saya beli aja di saya review sesuai barang yang saya terima atau yang nyampe di saya ya Nah untuk kedus kayak begini ya cuman enggak papalah kalau kedus namanya juga kedus untuk melindungi helmnya ya ini saya ngambil yang warna black dove size-nya M ya ffc Oke langsung aja kita buka dapet apa aja dalam dusnya ya hai 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 untuk didalam dusnya itu dapatnya dapat tas helm terus ada strapnya sama kartu ucapan ya ini dari RSV nya ya cuman gini aja nih thank you for your support nih helm lokal ya FFC 21 dari RSV ya A7an nah terus ini strap jadi nanti kalau misalnya bawa-bawa gampang ya enggak harus ditenteng bisa dicantolin jadi tas gitu pakannya kalau strapnya dipasang ya jadi kayak begini helm lokal harga 1,7an udah dapet tasnya ini di dalam tasnya masih dapet sarung lagi ya sarung helmnya jadi kayak begini lumayan bagus tebel tasnya juga bagus ya untuk helmnya ya saya ngambil warna hitam dokter untuk helm RSV ini ada dua sel ya yang sel kecil sama sel besar nah untuk size S sama M itu pake sel yang kecil kalau LXL sama double XL itu pake sel yang besar Hai tubinernya kayak begini ya nih nekrolnya lumayan lembut cuman ini pakai kulit sintetis kalau nggak salahnya lihat di beberapa kasus ada yang udah lama pakai ini jadi nantinya gampang beruntul ya ini ada singkatnya Terus ada emergency quick-release the chin strap sendiri udah pake double D-ring ya jadi udah aman nah untuk lisensinya ini udah dot sama nah isi i2205 kedepannya kayak begini ya ini ada mount van terus untuk visornya udah flat visor ya nah ini disini kuncinya masih model pin begini ya bukan yang tuas di kunci itu jadi dia masuk kayak begini nah jadi ininya masuk ke visornya terus disini ada ilasi depan terus ini ventilasi atas sama ini di belakang ada exhaustnya Oh ya untuk RSV yang FFC ini udah build-in spoiler ya jadi spoilernya udah ada bawaan Hai sama yang FFS juga sama udah bawaan visornya ini udah dapet tir of pos kini udah kepasang dari RSV-nya Oh ya untuk helm ini itu udah wearable glasses ya jadi temen-temen yang pakai kacamata itu udah bisa pakai ini jadi aman Nah untuk fitting sendiri nih setelah saya pakai tiga minggu itu enak ya karena emang selnya kecil terus busanya juga enak jadi di pipi itu bener-bener neken jadi helm itu enggak oblak ya Nah untuk lingkar kepala sendiri kemarin saya ngukur itu 56,5 jadi disaraninnya ngambil yang size M kemarin saya mau ngambil S cuman katanya takut nggak muat jadi ya udah ngambil yang size M aja untuk bahan helm ini sudah fiber ya fiber komposit jadi udah di atasnya ABS plastik ABS jadi udah mantep banget tuh keracat atau kupingan ini tuh kan kayak karbon gitu ya Nah sebenarnya bukan karbon ini plastik biasa cuman emang kayak di motif karbon gitu Nah untuk nyopot visornya itu gampang banget ya ini tinggal posisi ke atas gini tarik ke atas aja nah udah kelepas pasangnya sendiri sama ya nih posisi visor keangkatnya begini terus tinggal dimasukin aja Nah kalau udah masuk tinggal dah jalan sendiri ya tewel ke bawah gitu udah nutup sendiri ini sekarang kita lihat bagian busa ya ini udah tak lepas bagian cipet sama cingkat Nah untuk cipet sendiri untuk yang FFS yang seri barunya itu udah adjustable ya busanya jadi disini tuh udah semacam sobekan gitu jadi nanti busa di cipetnya bisa di adjust mau ditebelin atau ditipisin Nah untuk di FFC sendiri ini belum bisa ya mungkin kedepannya yang FFC baru yang bulan Desember ini rilis mungkin udah bisa di adjust ya busanya Nah ini kayak begini cipetnya nih saiznya MD ya Nah sekarang kita lihat di crownpadnya ini bagian crownpadnya lumayan tebel jadi enak untuk kepala kepala atas dan ini bagian intercomnya lubang intercom nah cuman di satu sisi ini ada penutupnya ada busa penutupnya dan yang satu sisinya enggak ada lias kosong yang bisa dikat enggak ada penutupnya jadi kosongan nah ini kurang lebih kayak begini ya cukup nyaman helmnya enak jadi emang bener-bener meluk di kepala nah untuk IPS sendiri atau styrofoamnya sendiri kayak begini ya jadi emang detail-detail kayak begini kurang rapi yang ngecatnya enggak semua bagian kena cat ya ini kayak begini cuman ya oke lah nah tadi kurang lebih begitu ya untuk kapan namanya untuk inner dari helmnya nah satu lagi yang rada kurang buat saya ini bagian monofennya nah ini jadi kalau misalnya dibuka ini ininya kendor banget jadi kalau misalnya helmnya digoyang-goyang itu bunyi ini bentar saya contohin ya nah jadi dianya bunyi karena emang rada kendor ya mungkin buat produksi batch kedepannya bisa diperbaiki dari pihak RSV nya ya dan sama finishing terutama finishing finishing itu masih banyak kurangnya dari cat yang kayak begini nih ada bagian yang enggak kena cat jadi masih ada warna putihnya ini ya nah jadi kesimpulannya untuk helm ini tuh udah bagus ya dengan harga 1,7 temen-temen udah dapet helm yang bagus kayak begini udah flat visor terus dapet tidak pos terus udah bulletin bahannya terutama banyak fiber komposite itu udah bagus yang saya suka itu size-nya ini emang bener-bener cakep enggak banget helmnya meluk nah untuk kekurangannya sendiri tuh ya cuman itu di bagian finishing bersama ini on fan nya ya ini rada kendor jadi gampang bunyi nah untuk lem ini di bagian IPS masih kelihatan terus yang IPS dalem itu catnya enggak rata nah sama ini bagian spoiler nih saya punya saya kanan-kiri ini ada warna putihnya ya jadi belum kena cat ini kalau misalnya bisa dilihatin detail di sini ada warna putihnya mungkin dari warna bahan ini enggak kecat dock nya terus nih di bagian kirinya juga sama nih satu lagi kurangnya dari helm ini ya yaitu list helmnya ini kelihatan enggak rata jadi nanti kalau misalnya vizornya ditutup full itu masih ada rongga atau celah antara vizor sama si list helm ya di bagian pojok sini ya kanan sama kiri punya saya itu kalau ditutup full masih ada celah sedikit nah nanti takutnya kalau misalnya hujan airnya itu rembes masuk sama ini lem ini bagian pengeleman itu masih ada sisa-sisanya ini kayak gini sama punya saya itu di bagian cingat kemarin ada yang kena lem nah ini ini bekas lem ya jadi begitu dan sekali lagi disclaimer ya ini barang saya beli terus yang tak refi ya sesuai yang barang dateng gitu aja ya jadi enggak ada niat untuk menjelekan atau menjatuhkan enggak ada pure saya review barang yang saya terima gitu nih dengan harga 1,7 dapat helm helm yang cakep kayak gini worth it banget sih nah mungkin nanti ada yang bilang punya saya bagus enggak ada cacat enggak ada minor-minornya dan pokoknya rapi ya itu beruntung ya rezeki nih temen-temen bagus dapat helm ini tanpa cacat produksi ya kalau yang saya terima ya kayak gini sesuai yang saya omongin sesuai yang saya review ini tanpa menjelek-menjelekan atau menjatuhkan begitu nah untuk impresi pemakaian selama 3 minggu ini saya pakai ninja saya untuk ke kedapan sendiri helm ini tuh cukup kedap ya untuk lari 60-70 itu masih kedap cuman kalau udah lari di atas 100 itu udah mulai masuk anginnya apalagi untuk nunduk ya saya ini enggak tahu cuman di helm saya aja atau mungkin temen-temen ada yang ngalamin kalau misalnya saya pakai nunduk di bagian depan sini karena mungkin ada visor dari motor masuk ke ventilasi atas itu ada suara siulnya ya suara silnya masuk Nah itu enggak tahu cuman saya ngalamin atau temen-temen ada yang ngalamin mungkin karena saya nunduk jadi dari visor motor ini masuk ke bagian ventilasi atas ini mungkin jadi bunyi ya saya juga kurang tahu juga Cuman begitu saya pakai nunduk malah bunyi kalau tegak malah enggak bunyi aneh ya di situ saya malah untuk helm ini itu di dalam itu enggak gerah ya lumayanlah ventilasinya lumayan membantu jadi enggak gerah banget cuman ya umumnya helm fullface ya lebih panas daripada helm half-face ya jadi ya masih oke oke jadi sekian untuk video review tipis-tipis helm RSV FFC 21 yang saya beli nih eh ini review jujur ya sesuai yang barang saya terima ya begini kondisinya terima kasih yang udah nonton sampai ketemu di video-video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati sub indo by broth3rmax